Dari video farm lampu kodok kemarin, ada yang tanya kayak gini nih Bang, tapi di server nggak boleh ke atap nether, gimana nih? Aku mau buat tapi nggak boleh naik ke atap nether Bang, di bedrock nggak bisa bikin farm di atap nether Bang, gimana dong caranya bikin lampu kodok kalau nggak bisa naik ke atap bedrock? Nah, tenang aja, di video ini aku akan memberikan solusi Gimana caranya agar kalian tetap bisa bikin farm lampu kodok Meskipun tidak bisa naik ke atap bedrock Mau tau gimana caranya? Langsung aja tonton videonya sampai selesai ya Jangan lupa subscribe dulu C'mon, let's go! Pertama-tama kalian perlu pergi ke nether Dan mencari bastion khususnya bastion yang kayak gini nih bentuknya Kayak ada kotak dan ada kolam lavanya Karena di dalam bastion yang jenis ini ada spawner magma cube-nya Konsepnya sih sebenarnya sama aja ya Jadi nanti si magma cube itu akan spawning dari spawnernya ini Dan kita akan pakai powder snow untuk membunuh si magma cube-nya Dan ketika magma cube itu berubah menjadi kecil Bayi-bayinya si magma cube itu nanti akan dimakan sama kodok-kodok yang nanti akan kita bawa kesini gitu Simple kok Sebelum mulai bikin farmnya pastikan kalian sudah membunuh piglin brutal yang pakai baju warna hitam kayak gini nih Karena mereka ini sangat mematikan dan berbahaya Meskipun kalian sudah pakai armor emas mereka tetap akan menyerang kalian Jadi pastikan kalian patroli dulu keliling bastion terus bunuh-bunuhin deh nih yang piglin yang pakai baju warna hitam kayak gini nih Mereka nggak bakal spawning lagi kok kalau udah kalian bunuh Sedangkan piglin-piglin yang lainnya itu akan aman dan jinak terhadap kalian kalau kalian itu pakai armor emas Nah saran aku sebelum kalian mulai bikin farm lampa kodok ini Kalian siap-siapin dulu potion anti api Karena proses pembuatan farm lampa kodok ini akan menimbulkan banyak pergelutan dengan si magma cube dan juga dengan lava Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mendisable atau mematikan si spawner ini biar magma cube-nya itu nggak spawning Caranya adalah dengan menggelilingi si spawner ini dengan kaca-kaca Nah kenapa kita tidak menggunakan obor kayak spawner-spawner lainnya Karena magma cube itu bisa spawning di kondisi pencahayaan yang sangat terang Atau di kondisi pencahayaan berapapun Jadi biar dia nggak spawning, biar spawnernya tidak aktif Kita harus mengisi area 9x9x9 di sekeliling spawner itu dengan kaca Jadi mereka tuh nggak bisa spawning gitu deh intinya Nah biasanya di bawah spawner ini ada kolam lava Jadi jangan lupa kalian keringin dulu kolam lava ini dengan menggunakan tasir Kayak ngeringin ocean monument gitu loh Selanjutnya di dinding bagian luar kita lapisin lagi dengan kaca Yang warnanya beda boleh, warnanya sama juga boleh Tapi disini aku pakai warna yang beda ya Biar bisa membedakan mana yang dinding bagian luar dan mana dinding bagian dalam Selanjutnya dari permukaan yang sejajar lava ini Kita gali lagi 3 blok ke bawah Biar kita bisa menyebab si magma kipnya ini Biar dia nggak lari kemana-mana Sebetulnya langkah ini sih opsional ya Tapi karena aku udah terlanjur bikin gali 3 blok ke bawah Yaudah aku lanjutin aja deh Kalau masih ada kelihatan kolam lava Di bawah sini kalian keringin lagi pakai pasir Biar kering semuanya Kalau kalian bikin 3 blok ke bawah gini ya dirapin lagi pinggir-pinggirnya pakai kaca Pinggir-pinggirnya dirapin lagi ya pakai kaca Biar warnanya senada dan rapih Selanjutnya kalian pilih salah satu sisi Dimana kalian akan menjebak si magma kipnya tadi Gali lubang ukuran 5 blok lebarnya dengan kedalaman secukupnya Kalau aku sih bikinnya ini kedalamannya kurang lebih 5 blok ya Kalau nggak salah ini aku lupa juga nih Cuma secukupnya aja lah jadi untuk menjebak si magma kipnya ini Dan juga untuk kalian naruh chest-chest di dalam ruangan ini Jangan lupa kalau ada kolam lava keringin dulu Jangan ragu-ragu pakai pasir yang banyak Boleh juga kok dirapin lagi dikasih kaca biar warnanya senada Nah pas aku gali-gali ternyata nembus tembok bastion gini nih Nah ketemu sama kolam lava Jadi lanjut aja aku keringin semua area sini Buat nanti collection areanya Selanjutnya kalian gali lubang lagi 4 blok ke bawah untuk menjebak si magma kipnya Dan juga bikin chest di sebelah situ Dan arahkan hopper ke chest tersebut Kemudian di atas hoppernya kita kasih karpet Dan dengan jarak 1 blok di atas karpet Kalian kasih powder snow Nah powder snow ini yang nanti akan menyakiti si magma kipnya itu Sehingga dia terpecah menjadi ukuran yang lebih kecil Selanjutnya kalian tinggal bikin tempat yang aman di sebelah atas sana Untuk kalian AFK Nah sudah hampir selesai nih farmnya Langkah terakhir adalah tinggal menghilangkan kaca kaca yang tadi kita gunakan Untuk menonaktifkan si spawner Jangan lupa di dasar kolam dari magma kip ini Kita kasih kaca juga ya biar gak ada mob lain yang spawning Kecuali si magma kipnya Kalau secara aku sih Menghilangkan kaca kaca yang bagian dalam itu dimulai dari bagian bawah ya Karena dia akan mulai spawning di bawah Kalau kalian mulai pecahin kacanya itu dari atas nanti magma kipnya aktifnya bakal Spawning di atas kepala dan nyerang kalian Tapi kalau kalian hilangin dari bawah Maka dia akan spawning di bawah dan gak akan bisa nyerang kalian Ketika kalian itu di atas Kalau di mode kreatif sih gampang ya Kayak aku gini nih Ada bisa terbang-terbang gitu Tapi kalau di mode survival memang agak tricky Tapi bisa sih dilakukannya Nah kira-kira kayak gini nih Tampilan si farm lampu kodok ini ketika sudah selesai Si magma kip itu pada spawning semuanya Dan dia akan melihat ke player yang AFK di posisi sana Di dekat chest sana Dan magma kip yang besar-besar itu akan jatuh ke powder snow dan terluka Lumayan OP juga sih si farm magma kip dengan menggunakan spawner ini Ini aku akhir-akhir AFK 10 menit udah bisa langsung full 1 chest kayak gini nih Bang terus gimana caranya untuk mendapatkan kodoknya Biar masuk ke bastion kayak gini nih Nah kalau kalian mau tau gimana caranya masukin kodok ke dalam bastion Kalian tonton video sebelumnya Linknya ada di atas sini Atau di deskripsi juga ada sih linknya nanti aku kasih ya Gimana gampang kan cara bikin farm lampu kodok tanpa perlu ke atap nether Nah kira-kira selanjutnya kita bikin farm up lagi ya Tulis request kalian di kolom komentar Dan juga jangan lupa like subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian Ke grup RT RW, grup sekolah, grup bimbel, dan grup-grup lainnya Jangan lupa di subscribe juga channel Tino FM Biar kita bisa mencapai target 1 juta subscriber di tahun 2023 Terima kasih